Kalau mendengar kata wajib militer, apa negara pertama yang terlintas di benak sahabat kompas.com? Bagi beberapa orang, bisa jadi negara tersebut adalah Korea Selatan. Yaps, Korea Selatan memiliki program wajib militer. Nah ternyata, program ini sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan loh sahabat kompas.com. Terus, apa sih tujuannya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, wajib militer atau wamil sudah ada sejak zaman kerajaan. Tepatnya di era dinasti Goryeo atau sehara nggak langsung, sudah jadi seperti budaya mereka. Pada masa itu, mereka yang tergabung di militer tidak memandang jenis kelaming dan usia. Semua bisa masuk. Lanjut ke masa dinasti Joseon, sistem wajib militer mengalami beberapa penyesuaian. Wajib militer saat itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki berusia 16 hingga 60 tahun. Wajib militer juga tetap diadakan meski Korea dalam kondisi damai alias tidak ada peperangan. Ada satu kontroversi yang terjadi pada masa dinasti Joseon. Saat itu, pemerintah mendaftarkan orang yang sudah meninggal dan bayi di dinas militer. Kok bisa? Ternyata, tujuannya agar pemerintah mendapat pajak yang lebih banyak dari rakyat. Kelicikan inilah yang menjadi alasan jatuhnya dinasti Joseon. Kemudian, budaya wamil sejak zaman kerajaan terus berkembang hingga sekarang. Pada tahun 1907 hingga 1908, undang-undang soal kerangka kerja dan persyaratan wajib militer mulai diperlakukan di Korsel. Undang-undang tersebut menjadi salah satu bentuk reformasi modern dalam program wajib militer. Kini, aturan wajib militer Korea Selatan berbasis pada undang-undang yang disahkan pada tahun 1965. Mereka yang wajib mengikuti wajib militer adalah laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun. Lalu, yang perempuan bagaimana? Nah, bagi perempuan tidak wajib, tapi jika berminat, bisa mendaftar pada Kops Pelatihan Perwira Cadangan. Wajib militer dilakukan selama dua tahun, bergantung apakah ditempatkan di Angkatan Darat, Laut, atau Udara. Lalu untuk tujuan, tidak lepas karena adanya konflik dengan Korea Utara sejak tahun 1950. Ketegangan antara dua negara bertetangga itu masih berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, Korea Selatan memberlakukan wajib militer yang diperkuat oleh undang-undang. Sehingga, jika ada yang melanggar aturan wajib militer, akan dikenai hukuman. Terima kasih.